Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Gilang Siraj Ramadar dari 12ipatiga. Hari ini saya akan menjelaskan sejarah bagaimana terbentuknya band Led Zeppelin. Led Zeppelin merupakan kelompok musik rock dari Inggris yang dibentuk pada bulan September tahun 1968 dan dibubarkan ketika pemain drum, John Bonham meninggal dunia. Led Zeppelin terdiri dari Robert Lamb, Jimmy Page, John Paul Jones, dan John Bonham. Dengan musiknya yang menonjolkan suara gitar yang keras dan berat, Led Zeppelin dianggap sebagai salah satu band heavy metal yang pertama. Sebelum band ini terbentuk, Jimmy Page pernah ditawari untuk menggantikan posisi Eric Clapton pada The Band The Yardbirds pada tahun 1966. Namun, ia baru setuju bergabung pada tahun 1967 beberapa bulan sebelum The Yardbirds menggelar tour di Skandinavia. Tetapi, ketika turut tersebut hendak berjalan, The Yardbirds justru mal bubar pada tahun 1968. Jimmy Page dan Chris Dereja mau tidak mau harus melanjutkan tour dengan nama baru, yaitu New Yardbirds bersama Robert Plant sebagai vokal dan pemain drum John Bonham. Namun, Chris Dereja tidak mau melanjutkan karir dengan formasi baru karena alasan tertentu, dan Jimmy Page pun mengajak John Paul Jones untuk mengisi posisi basis. Karena bukan anggota yang membentuk Dereja Adbirds, Page pun mau tak mau harus mengganti nama band setelah tour Skandinavia beres. Pada September tahun 1968, nama Led Zeppelin dipilih yang terinspirasi dari idiomasi bencana Leadblood. Dan mengejutkannya, mereka mendapatkan kontrak kerjasama bersama label besar, yaitu Atlantic Records. Tidak mau menyanyikan waktu, Page dan kawan-kawan langsung merilis album Led Zeppelin I pada tahun 1969, dan berhasil berada di posisi 10 Billboard Amerika Serikat. Mereka pun sukses menguncang dunia dengan satu genre musik baru, yaitu heavy metal, dengan penggabungan antara pesaki delik blues, English folk, dan rock yang keras. Led Zeppelin tidak pernah merilis single dari lagu-lagunya yang populer di Britannia Raya, ada pun alasannya yaitu mereka lebih menyukai konser yang berorientasi pada album. Pengaruh supergroup ini memang hebat, mungkin karena mereka hanya satu-satunya waktu itu pada tahun 1969-1980. Grup rock yang menciptakan jenis musik rock baru yang sudah dimodif secara suara. Rock and roll lama yang ringan seperti The Beatles dirombak habis oleh Jimmy Page dan kawan-kawan. Ingin memanfaatkan momentum, Led Zeppelin langsung merilis album kedua pada tahun 1969, dan melakukan promotor keempat kota di Amerika Serikat dan Britannia Raya. Versi baru dari lagu Wolota Love di album tersebut mampu bertengker di posisi 4 Billboard Amerika Serikat pada Januari tahun 1970 dengan total penjualan sebanyak 1 juta kopi. Bersamaan dengan meroketnya popularitas lagu tersebut, dirilis pula album Led Zeppelin III yang membuat nama Led Zeppelin kian memuncak berkat lagu immigrant song yang dianggap revolusioner. Lagu ini pun dipakai dalam film Thor The Ragnarok. Sebagian besar lagu-lagu mereka merupakan interpretasi musik blues dan folk yang diberi nuansa rock termasuk rockabilly, reggae, soul, funk, jazz, klasik, kelp, musik india, musik pop, musik arab, musik latin, dan musik country. Masih belum ingin berhenti menarik perhatian dunia, Led Zeppelin merilis album keempat yang dikenal dengan simbol-simbolnya yang ikonik pada tahun 1971. Stairway to Heaven adalah lagu yang paling populer di album tersebut. Stair lagu Stairway to Heaven memiliki komposisi rumit yang mungkin takkan bisa direplikasi oleh musisi manapun di dunia. Album kelima Led Zeppelin, Houses of the Holy, rilis pada tahun 1973 dan mereka pun langsung menggelar konser besar-besaran di Amerika Serikat. Konser mereka ditampal stadium Florida, dihadiri lebih dari 56 ribu orang dan sukses mengalahkan rekor The Beatles yang menggelar konser di Shea Stadium, New York. Intinya, tidak ada satupun media yang tahu kapan popularitas Led Zeppelin akan berakhir pada era 70-an. Mereka bahkan sempat didaulat sebagai salah satu band Inggris yang berhasil mengalahkan popularitas The Beatles pada era 60-an. Kejayaan Led Zeppelin mulai menurun ketika Robert Plant mengalami kecelakaan hebat pada tahun 1975 dan memaksa mereka untuk berhenti melakukan tour. Untungnya, Plant berhasil pulih dengan cepat dan Led Zeppelin bisa kembali menggelar konser megah di Amerika Serikat pada tahun 1977 yang dihadiri oleh 76 ribu orang. Led Zeppelin sukses mencatatkan rekor di Guinness Book of Records. Namun, konser tersebut juga menyebabkan banyak masalah karena berbagai kerusuhan yang terjadi. Pada tahun 1979, tragedi kembali terjadi ketika Led Zeppelin menggelar konser di Jerman dan John Bonham menadap jatuh tersadarkan diri dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kala itu, Bonham memang menjadi pecandu alkohol dan berbagai jenis narkoba. Pada 18 Oktober 1980, Bonham meninggal dunia. Meninggallah Bonham meninggalkan luka yang begitu dalam di tubuh Led Zeppelin hingga akhirnya bubar di tahun yang sama. Setelah bubar akibat meninggal John Bonham pada tahun 1980, mereka tetap disanjung penggemar musik berkat karya-karya musiknya, kesuksesan, komersil, dan pengaruh yang luas di kalangan musik rock. Mungkin sampai sekarang, album mereka telah terjual lebih dari 300 juta keping. Di antaranya, 195 juta keping laku di Amerika Serikat dan menjadi satu-satunya grup musik yang berhasil menempatkan semua albumnya di urutan top 10 tangga album Billboard. Selain itu, Led Zeppelin menempati urutan pertama dalam daftar 100 artis hard rock kebesar versi VA1. Setelah bubar, Paige, Plant, dan Jones sempat reuni untuk konser Live Aid di JFK Stadium, Philadelphia, Amerika Serikat pada tahun 1985. Tony Thompson dan Phil Collins dipercayai menggantikan posisi Bonham pada drum. Reuni kedua berlangsung pada tahun 1988 di acara Atlantic Records aniversari ke-40. Kala itu, posisi drum diisi oleh anak John Bonham, yaitu Jason Bonham. Namun, banyak orang yang tidak menyukai formasi Led Zeppelin dan dua konser tersebut banyak dihujat bahkan oleh fans fanantiknya sekalipun. Karenanya, Led Zeppelin fokus merilis box set pada era 90-an dan enggan melakukan konser Live lagi. Hingga pada tahun 1965, Led Zeppelin masuk ke Rock and Roll Hall of Fame. Proyek terakhir Led Zeppelin rilis pada tahun 2018 ketika merayakan ulang tahun ke-50. Mereka menjurkan buku serta vinyl dari album terakhir yang bertajuk How the West Was Won't. Ada pun single Rock and Roll, Sunset Town Mix, dan French Olympic Studio Mix. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!